Pemirsa Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Niputu Putri Swastini Koster tak henti-hentinya menebar vibrasi untuk mencintai sastra khususnya di bidang puisi. Kali ini guru-guru Sebali dirangkul untuk membuat antologi puisi berjudul Sang Guru yang dilaunching di Wantilan Kertas Haber, rumah jabatan Gubernur Bali. Buku yang dilaunching memuat 69 puisi yang dipilih Dermaga Seni Buleleng lewat Lomba Cipta Puisi Guru Sebali pada tanggal 20 Oktober hingga 20 November 2019 lalu. Lomba terdiri dari puisi juara 1, 2 dan 3, serta 10 puisi nominasi dan 5-6 puisi pilihan. Lomba Cipta Puisi Guru Sebali berawal dari obrolan santai tapi serius antara Putri Swastini Koster dengan tiga sahabatnya di DSB yaitu Dewa Putu Sahadewa, Gede Ertawan dan Wayan Jengki Sunarta. Di samping untuk menyalurkan hobi mereka sekaligus ingin membagiakan para guru. Ia meyakini ketika para profesional dapat menyalurkan hobi akan dapat menyeimbangkan segala sesuatu yang ada di dalam diri. Apalagi bagi seorang guru yang mampu menyalurkan hobi di bidang sastra akan menjadi guru yang budiman karena kekayaan sastra mengalir di dalam dirinya. Ketika sudah memberikan kebahagiaan batin, mereka akan menjalankan profesinya dengan penuh kegembiraan dan akan melahirkan anak didik yang tidak hanya cerdas tapi berbudi pekerti luhur. Putri Swastini Koster melihat animo para guru mengikuti lomba cipta puisi cukup besar. Terbukti hanya dalam kurang waktu sebulan saja sudah ada 467 puisi yang ditulis 156 guru. Tidak saja guru sastra tetapi juga guru mata pelajaran lain seperti IPA, matematika, bahkan guru paut. Di tahun 2020 ini lomba cipta puisi bagi guru dengan cakupan seluruh Indonesia. Kedepan Bali harus menjadi pusat kegiatan seni dan budaya baik tradisi maupun modern. Kita lakukan dulu hal kecil ini setelah ternyata kita bisa punya buku animo dari para guru itu tinggi juga. Seperti tadi spontanitas setelah di Bali, yuk kita se-Indonesia yuk semoga tahun 2020 ini untuk lomba menulis puisi dan antologi puisi guru-guru se-Indonesia dapat kita wujudkan dari Bali untuk Indonesia. Ditambahkan hanya letupan-letupan kecil terkait berkesenian di luar rohana besar yang sudah dimiliki, yaitu Pesta Kesenian Bali dan Festival Seni Bali Jani. Terkait sastra puisi lahir dan besarnya itu di Festival Seni Bali Jani. Diarapkan dengan perhatian yang diberikan pemerintah untuk kesenian modern, di samping tradisi dapat mengunggah kecintaan anak-anak muda terhadap kesenian tersebut. Bahkan ikut mengambil bagian sehingga ke depan semakin banyak yang mencintai seni budaya khususnya sastra. Sementara pimpinan Termaga Seni Buleleng, Gede Artawan berkomitmen untuk terus membantu pemerintah dalam mengawal dan membangun kegiatan literasi. Pihanya mengapresiasi ide Festival Seni Bali Jani yang disebut berlian bagi ruang berkesenian modern terlebih selama ini kesenian modern dianak dirikan. Dari Profesi Bali, Pak Gubernur, Pak Gubernur, dukungan pendanaan, dukungan fasilitas, support yang luar biasa ini kami dari Termaga Seni Buleleng mengucapkan terima kasih yang luar biasa karena didukung penuh.